Halo, ketemu lagi di Miles and Kel. Video hari ini merupakan video misi opsional dari bulan Agustus ke Influencer 2022. Nah, temanya adalah What if I was the main character in a piece of Korean literature? Nah, seperti yang kalian ketahui, banyak banget jenis-jenis atau genre daripada literatur Korea. Ada yang fiksi, non-fiksi, sejarah juga ada. Nah, kalau kali ini yang kita akan bahas adalah dengan tema self-improvement. Jadi kayak pengembangan diri ya. Dan ini adalah bukunya itu terpilih menjadi number one bestseller di Korea Selatan pada waktu itu. Judulnya, kalau dalam bahasa Indonesia adalah Hidup Apa Adanya. Tapi di Inggrisnya I Decided to Live as Myself. Atau dalam bahasa asli koreanya adalah Nanen Nao Saojiro Haetan. Jadi penulisnya adalah Kim Soo Hyun. Yes. Jadi buku ini udah terkenal banget dan bahkan juga kayak udah sampai ada beberapa versi juga. Betul, beberapa versi terjemahan ya. Dan ini emang setelah kita ada tuh kayak bagus banget ya. Bener-bener ya sesuai dengan genre self-improvement. Jadi bener-bener mengembangkan diri kita gitu ya. Akan lebih kayak mengenal diri kita juga sih melalui buku ini. Betul, betul. Jadi konsep hari ini kita bakal lebih kayak macam podcast atau talk show. Jadi kita juga udah siapin bantal nih. Jadi kayak biar lebih ya kita kayak tukur pikiran lah ya. Dan share tanggapan kita. Hal-hal yang bagus juga dalam buku ini akan kita share gitu ya. Jadi kalau untuk mendahului aku kasih tau sedikit nih bagi yang belum baca bukunya. Jadi tuh disini tuh kurang lebih ceritanya tentang apa sih gitu ya. Jadi disitu kayak pendahuluan tuh bisa dibilang kayak misalnya orang tuh banyak ngomong. Aku harus bisa masuk ke Universitas A karena teman-temanku ingin masuk kampus itu. Terus aku juga harus bisa diterima di perusahaan B. Karena teman-teman akan menilaiku sebagai seorang yang sukses ya. Dan juga ada aku ingin mengubah penampilan seperti dia yang dikagumi banyak lelaki. Ada juga yang lainnya? Ya misalkan aku pengen beli barang branded gitu ya. Supaya orang tuh pikir aku tuh orang kaya gitu. Jadi sebenernya capek ya gitu kalau kita harus hidup dengan pendapat orang. Kalau menurut saya sih gitu. Jadi yaudah hidup sesuai dengan diri kita sendiri aja gitu. Jangan kayak all the time gitu ya. Dengerin pendapat orang gitu ya. Sesekali sih boleh juga. Tentunya yang baik ya. Ya tentunya kita harus memfilter juga ya. Filter karena jangan sampai membiarkan semua komen-komen. Especially yang negatif gitu. Akan mempengaruhi kita. Bahkan membuat kita jadi harus melakukan A. Harus melakukan B. Karena aku gak mau dimilai begini-begini. Jadi it's not a good thing. Jadi buku ini tuh pastinya akan membuka pikiran kita. Jadi apapun pendapat dan penilaian orang lain. Itu tidak akan memberikan pengaruh pada kehidupan kita. Terutama tentang kebahagiaan. Jadi buku ini juga mengajarkan kita tentang untuk menjadi sendiri kita sendiri. Menerima keadaan sesuai dengan porsi yang sesungguhnya. Itu akan membuat kita mensyukuri segala hal yang ada dalam hidup ini. Sekecil apapun. Bagus banget kan ya. Jadi tuh aduh bener-bener pas baca buku ini kayak wow banyak poin-poin bagus yang bisa kita tangkap dari buku ini gitu ya. Jadi kalau kita jelasin lagi tadi sesuai dengan tema video ini adalah kan kayak menjadi pemeran utama gitu di dalam buku ini. Jadi kalau menurut aku ini akan cocok banget dengan setiap orang yang akan membacanya dan atau bahkan yang sudah membacanya itu kayak kita menjadi pemeran utama di dalam kisah yang dibagikan di dalam buku ini gitu. Karena menurut aku ini relate banget dengan kehidupan orang-orang zaman sekarang. Jadi kayak ya orang gampang lah untuk menempatkan diri mereka seperti yang ada dalam kisah buku ini gitu. Hmm bener. Jadi yang aku suka juga tadi poinnya kayak dibilangkan kebahagiaan ya. Kebahagiaan itu sebenarnya menentukan itu adalah diri kita sendiri. Ya dan ya memang yang itu yang aku alamin juga gitu ya dalam kehidupan aku sendiri. Ya kebahagiaan itu yang menentukan kita bukan sekeliling atau bahkan pendapat orang lain. Dan salah satunya juga yang aku suka disitu dibilang untuk bersyukur. Bener banget. Dengan banyak yang bersyukur kita itu akan lebih bahagia. Ya jadi sesuai juga nih dengan tujuan bukunya. Nah jadi penulis ini juga membagikan berbagai macam to-do list gitu ya. Yang akan membuatmu menerima diri sendiri apa adanya. Kita akan bagikan dua diantaranya ya. Jadi yang to-do list pertama itu adalah agar bisa hidup dengan menghormati diri sendiri. Jadi disini itu setiap orang pastinya pernah menyalahkan diri sendiri gitu ya. Bahkan ada yang selalu menyalahkan diri sendiri karena berbagai alasan. Nah di buku ini kita akan diajarkan untuk menghormati dirimu bagaimana keadaanmu. Juga berhenti menerapkan angka dalam target kehidupanmu gitu. Jadi kalau bahasanya aku kalau bukan kita yang menghormati diri kita sendiri siapa lagi gitu ya. Bagaimana orang lain mau menghormati kita kalau kita sendiri enggak respect sama diri kita sendiri. Jangan harap orang lain juga bisa respect sama diri kita gitu. Jadi it starts from ourselves sih gitu kalau menurut aku. Mantap. Nah ini kalau kutipannya di halaman 30 itu ada kata-kata. Terima lah dirimu apa adanya memang dunia ini sudah begini adanya gitu. Jadi kayak yaudah gitu jadi jangan apa sih harus berhenti menyalahkan diri sendiri gitu ya. Ketika mungkin kita juga melakukan hasilnya tidak sesuai dengan ekspektasi gitu. Itu pelajaran yang pertama. Dan kemudian to do list yang kedua adalah agar kita bisa hidup sebagai diri sendiri. Iya gitu ya jadi di poin ini seberapa sering kita berpikir sangat keras sebelum melakukan sesuatu karena takut dengan pandangan orang lain. Nah agar bisa mengatasi hal itu pertama kita harus memasang harga diri yang tepat. Karena harga diri akan menjadi faktor utama dalam sikap saling menghormati saling hormat dan menghormati. Dan kemudian yang kedua adalah kita perlu memahami betul harga diri masing-masing dan menggunakan sebaik mungkin. Jadi kalau aku nangkepnya sih lebih ke arah kayak ya kita harus tahu dan respect bukan cuma diri kita tapi kita juga harus respect orang lain. Jadi kayak kita harus tahu menghormati diri kita menghormati orang lain juga. Jadi ada harga diri orang yang harus kita hargai juga tentunya harga diri kita juga harus kita hargai. Jadi saya menghargai lah gitu intinya. Betul dan ini juga ada kutipan dari bukunya adalah pribadi yang tidak menyadari kemampuan dirinya sendiri akhirnya akan terus tersesat dalam pandangan yang dibentuk oleh orang lain dan masyarakat. Hingga membuat harga dirinya tidak terbentuk. Jadi lagi-lagi kita harus belajar untuk hidup sebagai diriku sendiri. Tentu, jangan hidup jadi orang lain ya. Karena memang kita kan diciptakan masing-masing itu berbeda-beda. Masing-masing itu unik. Ada kelebihannya sendiri, kelemahannya sendiri. Jadi memang gak ada yang perfect ya. Jadi kita ya saling melengkapi lah di dalam hidup kita di dunia ini, hidup sosial kita. Kita saling melengkapi, saling menghargai gitu. Nah seperti yang tadi kita udah sebutkan, ini kan number one best seller ya waktu di perangkatan. Jadi ternyata bahkan sempat dibahas sama Baekhyun EXO loh. Dan ini videonya itu baru sekitar 2 bulan yang lalu. Jadi kita kayak, oh baru gitu ya. Jadi waktu mempersiapkan video ini, kita juga kan sempat ya refresh ulang gitu, baca-baca. Jadi kayak, oh ternyata buku ini direkomendasikan juga loh. Sama Baekhyun baru-baru ini lagi gitu. Jadi kayak, wow. Di acara YouTube-nya ya? Iya, yang judulnya di situ cek Ilgo Junkyung. Itu nama acaranya. Nah di situ dia memilih 3 poin. 3 poin. Salah satunya yang pertama adalah to choose for yourself. Jadi untuk memilih buat diri kita sendiri. Jadi di situ ada cuplikan-cuplikan juga yang dibacakan sama Baekhyun ya. Dari buku-buku, dari buku yang dia baca itu. Jadi di situ pertama dibilangkan pilihan kita menentukan hidup kita. Bener banget ya. Kalau menurut aku tuh kayak, ya hidup ini pilihan gitu ya. Ada soal ada choices yang harus kita pilih. Dan apa yang kita pilih itu akan menentukan hidup kita gitu ya. Bisa either ke kiri atau ke kanan gitu ya. Poin yang kedua di situ adalah tentang say you're tired when you are gitu. Jadi katakan ketika kamu letih atau capek ya katakan aja gitu. Bener-bener. Jadi ya belajar mungkin belajar mengekspresikan diri juga ya salah satunya ya. Jadi jangan kayak berpura-pura gitu loh. Bilangnya it's okay, it's okay. Padahal ternyata kamu udah gak kuat ataupun udah capek gitu ya. Kayak tau untuk kapan stop gitu ya. Kayak kapan untuk beristirahat gitu. Kayak kalau di situ tuh contohnya Baekhyun juga cerita dia kan udah bertahun-tahun ya. Menjadi seorang artis, penyanyi gitu. Dia juga bilang dia akhirnya mencapai suatu titik. Dia bisa berkata I'm tired gitu. Supaya dia juga bisa take a break. Untuk apa? Supaya nanti ya tentunya untuk kembali lebih baik. Dan juga supaya dia tidak menjadi apa sih kayak akhirnya stop melakukan apa yang dia suka. Yaitu menyanyi. Karena dia sudah terlalu tired gitu. Jadi dia kayak perlu waktu untuk recharge gitu kali ya. Jadi ya apa ya kalau kita melakukan yang kita suka. Ya sebagai manusia pasti ada capeknya juga. Sesuka apapun kita sama hal sesuatu gitu ya. Pasti akan ada titik capeknya juga. Jadi kita tahu kapan untuk berhenti gitu. Oke kemudian poin yang ketiga itu adalah live lightly. Live lightly. Jadi disini dipakai penggambaran di buku ini mengenai orang yang backpacker. Jadi supaya penulisnya itu sendiri ya. Penulis sendiri kan dia sempat kayak jalan-jalan satu bulan. Backpacker satu bulan. Jadi kan yang kita tahu backpacker ya beda gitu ya sama jalan-jalan yang traveling yang biasa. Kayak bawa barang itu kemana-mana gitu ya. Mungkin lebih mobile gitu. Fasilitasnya juga mungkin gak selengkap kayak misalnya kita ikut tour gitu kan ya. Pasti lainnya ya. Nah disitu dia bawa barang banyak banget. Karena dia kayak orangnya agak senderung overthinking. Iya khawatiran. Ya mungkin kurang ini. Ini nanti bakal perlu atau enggak. Sampai akhirnya overload banget. Sampai dia capek dan ada satu titik. Seminggu sebelum perjalanan dia berakhir. Akhirnya di airport katanya dia decide untuk membuang setengah dari barang yang dia bawa. Ditinggalin udah dia udah let go. Dan ternyata dia malah kayak jadi apa sih? Lebih light. Lebih light, lebih free gitu. Jadi itu kayak menggambarkan juga kayak membuang beban-beban yang gak perlu dalam kehidupan juga gitu ya. Dan juga kekhawatiran juga itu bisa menjadi suatu penggambaran. Kayak apa sih kalau dia juga bilang kekhawatiran akan sesuatu yang apa sih? Di depan yang belum tentu terjadi gitu. Betul, 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 betul. Oke jadi sekian pembahasan tentang buku hidup apa adanya. Menurut aku bagus banget gitu ya. Bagus, bagus. We learn a lot. Kayak banyak poin-poin bagus yang bisa kalian aplikasikan ke hidup gitu. Coba dong kalian share kepada kita dong di komen. Kayak bagian apa sih yang menurut kalian itu yang kalian terimpres banget lah. Kayak oh iya poin ini bagus banget gitu. Atau bahkan yang paling relate ya. Lihat sama kalian yang mana. Terus kayak mungkin kalian kayak, iya ah bagus banget ya kak. Jadi aku mau baca nih bukunya. Kayak gitu. Atau kan udah pernah ada yang baca. Boleh juga share. Mungkin ada part yang kita kelewat ya. Bener. Mungkin bagian-bagian yang kalian pengen share gitu yang bagus ya. Betul sih. Bagus banget. Seru. Bagus banget. Kita akan juga coba lihat-lihat literatur Korea yang lain ya. Karena kayak menarik-menarik banget. Dan yang kayak kita bilang juga jenrenya itu banyak. Jadi bisa sesuai selera kalian. Mau yang mana. Tinggal dipilih aja guys. Oke. Terima kasih banyak sudah menonton video kami. Semoga kalian suka dan mendapatkan informasi-informasi hari ini. Jangan lupa untuk like videonya. Dan juga jangan lupa subscribe ke channel kami untuk konten seputar Korea lainnya. Dan juga nyalain bell notifikasinya. Biar gak ketinggalan kalau ada update terbaru dari kita. Dan juga tinggalkan komen kalian. Dan share video ini ke teman-teman kalian. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye. Bye.